Halo, selamat datang kembali di channel vlog berita Oke teman-teman, hari ini ada kabar berita dengan judul Cerita penghulu pernikahan Dinsam Syudin dan Ras Badiana Sempat grogi dan gemetar Kepala kantor urusan agama kecamatan Melara Muhammad Aulia Yaw Sofi Mengaku sempat grogi saat menjadi penghulu pernikahan mantan ketua umum PPP Muhammadiyah Dinsam Syudin dan cucu pendiri pondok gontor Ras Badiana Selain disaksikan seluruh petinggi pondok gontor Sofi mengaku baru kali ini pernikahan menikahkan tokoh nasional Rasanya dreg-dreg Juga karena semua orang yang hadir di acara akad nikah itu semuanya senior-senior saya Tetapi saya sebisa mungkin tampil profesional Dan jangan sampai ada kesalahan sebagai patugas pencatat pernikahan tadi Kata Sofi Sofi merupakan alumni pondok modern gontor Darussalam Ponorogo Sofi lulus dari salah satu pondok terbesar di Indonesia itu pada tahun 2000 Sementara Dinsam Syudin juga alumni pondok gontor yang lulus pada 1975 Meski sama-sama pernah belajar di pondok gontor Sofi tidak pernah mengenal langsung Dinsam Syudin Ia hanya mengenal Dinsam Syudin melalui media masa Sofi sering bertemu dengan Dinsam Syudin pada acara-acara resmi di pondok gontor Hanya saja jarak pertemuan tidak sedekat saat menjadi penghulu pernikahan Mantan ketua PPP Muhammadiyah tersebut Ketemu Pak Din pada saat acara-acara tertentu Seperti buka bersama, acara buka puasa Ramadan, dan 90 tahun pondok gontor Tetapi jaraknya jauh Beliau tidak tahu saya siapa Ungkap Sofi Sofi menambahkan Kakak mempelai perempuan Virus yang menikahkan langsung Dinsam Syudin dan Ras Dadiana Meski sama-sama pernah belajar di pondok gontor Sofi tidak pernah mengenal langsung Dinsam Syudin Ia hanya mengenal Dinsam Syudin melalui media masa Sofi sering bertemu dengan Dinsam Syudin Pada acara-acara resmi pondok gontor Hanya saja jarak pertemuan tidak sedekat saat menjadi penghulu pernikahan Ketua PPP Muhammadiyah tersebut Ketemu Pak Din pada saat acara-acara tertentu Seperti buka puasa bersama acara Ramadan dan 90 tahun pondok gontor Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Terima kasih telah menonton!